Pada tanggal 22 November 1965 malam, setelah sempat berpindah-pindah tempat sembunyi, Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI, DN Aidit atau Dipanusantara Aidit akhirnya tertangkap di sebuah rumah milik Kasim atau Harjo Martono di kampung Sambeng Solo. Setelah ditangkap, Aidit lantas dibawa ke Logi Gandrung tempat markas Kolonel Yassir Hadi Broto. Di Logi Gandrung, Aidit lalu diinterogasi oleh Komandan Brigif 4 Kolonel Yassir. Kepada Yassir, Aidit sempat merengek untuk dibawa ke Jakarta dan dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Tapi, permintaan itu ditolak Yassir, dengan demikian dalam rangka penumpasan terhadap G30 SPKI di Jawa Tengah. Kolonel Yassir Hadi Broto dan Brigif 4 Kodam 7 di Ponegoro dan anak buahnya berhasil menangkap DN Aidit dalam keadaan hidup, tulis Atmaji Sumarkijo dalam buku, Mendung di atas Istana Merdeka yang disusunnya. Dalam bukunya, Atmaji Sumarkijo mengutip keterangan dari Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dalam keterangan Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbit pada tahun 1985 diungkapkan ketika Aidit diproses verbal. Ketua PKI mengucapkan pengakuannya dihadapan para petugas yang menginterogasi. Di antara pengakuannya yang dicatat dalam pemeriksaan itu Aidit mengatakan, saya adalah satu-satunya orang yang memikul tanggung jawab paling besar dalam peristiwa G30S yang gagal dan yang didukung oleh anggota-anggota PKI yang lain. Dan organisasi-organisasi masa di bawah PKI. Sebagai diketahui saya mengerjakan rencana untuk menghimpun kekuatan komunis di Jawa Tengah. Selesai proses verbal, kemudian Aidit membubuhi tanda tangan. Dikisahkan, sempat datang seorang mayor polisi militer yang meminta agar Aidit dibawanya ke markas Kodam di Ponegoro. Setelah itu, Kolonel Yassir Hadi Broto dan anak buahnya membawa Aidit dengan sebuah jeep meninggalkan kota Solo. Di depan meluncur jeep yang ditumpangi mayor polisi militer tersebut. Di tengah jalan, jeep yang membawa Aidit belok arah. Jeep Kolonel Yassir yang membawa ketua partai komunis itu lalu meluncur suatu tempat di Boyolali. Menurut Atmaji Sumarkijo, sesampainya di Boyolali, jeep dibelokkan ke suatu tempat. Yaitu, kebun pisang yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah sumur tak berair. Disitulah Aidit ditembak mati dan mayatnya dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian ditimbuni dengan pohon-pohon pisang. DN Aidit, seorang pemegang anugerah tanda kehormatan Mahaputra. Dieksekusi di kawasan Boyolali, Jawa Tengah. Menurut salah satu sumber, anugerah tanda kehormatan Mahaputra itu telah dicabut oleh Presiden sebelum pelaksanaan eksekusi tulis Atmaji Sumarkijo. Dalam perkembangan selanjutnya, menurut Atmaji Sumarkijo, pada suatu hari di akhir bulan November atau awal bulan Desember tahun 1965. Mayor Udara Sugiantoro, Komandan Skadron Pendidikan B Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, mengantar Mayor CPM Mus Subagio dari pangkalan Angkatan Udara Panasan Solo menuju ke Jakarta dengan pesawat mentor. Mayor Mus Subagio akan menyampaikan laporan kepada Majen Soeharto yang menyatakan bahwa DN Aidit telah dieksekusi. Laporan itu disertai foto-foto DN Aidit, termasuk ketika orang nomer 1 PKI itu menandatangani proses verbal dan pada saat dieksekusi kedua belah mata yang ditutup dengan kain. Disebabkan pada waktu itu Majen Soeharto sedang tak ada di markas Kostrat. Maka Mayor Mus Subagio disertai oleh Mayor Udara Sugiantoro menyerahkan laporan itu kepada Kolonel Wahono asisten 2 Operasi Kostrat yang disaksikan pula oleh Brigjen Kemal Idris. Pangkopur 1 Kolaga, berakhirlah petualangan Aidit, sempat lolos usai pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Keberuntungan Aidit berakhir pada tahun 1965. Kegagalan gerakan 30 September menamatkan riwayat hidup Aidit. Tamatnya hidup Aidit menandai tamatnya pula riwayat PKI, partai yang dipimpinnya. Sebab pada bulan Maret tahun 1966, setelah menerima surat perintah 11 Maret, Jenderal Soeharto atas nama Presiden Soekarno membubarkan PKI dan menetapkannya sebagai partai terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Ketika itu, Soeharto sudah menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Terima kasih telah menonton!